Intro Anda masih menyaksikan Kompas Sahur Saudara Seperti yang saya tadi sudah katakan Kita akan melihat bagaimana ada informasi mengenai olahan mie Tapi sebelumnya saya mau kasih pantun dulu buat Diz Diz, saya punya pantun Coba yang apa yang Oke, saya punya pantun ya Beli bubur, jalan kaki Cakep Kalau santop sahur, enaknya makan mie teriyaki Wih, keren banget Nah ini cocok banget ya Karena setelah ini kami punya informasi soal resep olahan mie instan Dari Chef Yuda Bustara yang bisa menjadi alternatif untuk Anda Ini adalah mie teriyaki Tapi gampang banget Karena bahan-bahannya bisa dapet di pantry yang biasanya ada di rumah Ada kecap asin, ada madu Ada minyak wijen, cukatape Terus untuk proteinnya, saya nemuin udang disini Ada juga jahe, bawang, sama cabai Ini untuk aromatiknya Ini untuk aromatiknya Toge, kacang kapri Sama ketumbar dan daun bawang untuk garnish Langsung aja, yang pertama udah pasti Saya mau rebus minyaknya dulu Kita rebus minyak, kita didihkan air dulu Sambil menunggu kita campurin aja ini dulu Kita mau buat bumbu untuk teriakinya Ini gampang banget Kalau misalnya ada yang punya saus teriaki di rumah Bisa buat dari scratch sebenarnya Caranya, saya nggak perlu pakai takaran ya Karena ini urban cook Jadi masaklah dengan hati Ini ada minyak wijen Ada kecap asin Kecap asin saya ini adalah low sodium Berarti dia asinnya nggak terlalu asin Kira-kira satu sendok makan semuanya Madu Apa itu teriaki? Teriaki itu adalah saus Jepang yang manis Terus kita parut sama namanya jahe dan bawang Jadi kita nggak perlu potong Kita parut aja sedikit Oke, nah garlicnya juga Bawang putihnya Kira-kira satu atau dua Sip Nah cabenya Cabenya ini jangan diparut Cabenya harus dipotong Boleh dibuang bijinya Boleh enggak Saya nggak usah buang bijinya untuk yang ini Iris aja sesuai selera Boleh panjang-panjang Boleh bulet-bulet Cukup segini aja Oke, bumbunya yang tadi saya campur Udah nyatu Sisin aja Sekarang airnya udah mendidih Kita masukin Sekarang kita masak toppingnya Saya masak udang Masukin toge Kita masak sebentar Kira-kira satu menit Kita masukin kacang capri-nya Nah ini kita masak Ini kan warnanya masih pucat Kita masak sampai capri-nya berubah warna Menjadi hijauan Oke Sekarang tinggal kita masukin Ini dia Saus teriyaki-nya tadi yang kita buat sendiri Kita aduk lagi Nah ini kita tunggu panas sebentar Baru kita masukin mie-nya Kita campur Ini kita tunggu sebentar Sambil nunggu Saya mau potong daun bawang Ketumbar Nanti kita masukin buat garnish Langsung aja kita plating Tapi sebelum diplating Saya mau kasih aromatik dulu Ada daun-daunan di sini Kita aduk Jadi deh Langsung kita plating Ini yang dimasakin Kalau mereka gak tau Ini sebenarnya dari mie instan Sebenarnya Udah jauh lebih sehat Sayurnya Togenya Banyak Jadi gak perlu ragu Ini kurang nutrisi Ini udah penuh dengan nutrisi Yang pasti Jangan dimakan pakai nasi Saya makan begini aja cukup Proyeknya ini bisa dari udang Kalau kurang Boleh ditambah telur Teriyaki Mie instan teriyaki Itu masih hangat Masih panas Simple Sehat Sedap Pakai bahan-bahan yang ada di rumah Kalau mau pakai saus teriyaki botolan Juga boleh Tinggal tambahkan sayur-sayuran Boleh pakai wortel Boleh pakai Kerang Apapun yang ada di rumah Durungan Saat Masih Masih Basih